musik 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 oke, hello guys welcome back kembali kembali di dunia tawar dan saya ryan dan ini merkenalkan dari datangan tamu dari youtuber isma 14 adalah isma kita jadi hari ini mau membahas sedikit tentang klawon yang ada di dunia tawar nanti kesannya menjauh dan banyak lagi macam-macamnya yang pertama ini ikan saya hahaha yang ini namanya bogel pake fe jenis apa ini mas lohan bonsai itu semua bonsai itu emang apa bedanya maaf nih, bonsai bukannya kecil terus apa bedanya dengan short body sebelah 12 hanya saja short body itu agak sedikit melebar badannya kalau bonsai itu dia lebih cenderung memanjang atau melebar memanjang sedikit kalau melebar oke jadi ini bonsai koin ada bonsai yang bukan koin kak kayak bonsai kertas ini juga bulat juga iya bulat juga oke oke jadi ini bonsai tapi koin ya bentuknya bulat jadi ini juga bulat juga iya bulat juga oke tapi nanti ada genong juga gak ada genong juga tapi tergantung dari kualitasnya juga ya kualitasnya juga karena kan gak semua bonsai genong karena bonsai itu bisa di nong karena biasanya disortir lagi ya karena mencari kualitas yang unggul yang benar-benar genong sama warna carinya kualitas unggul kalau ini kita baru beli ya kalau dikantong ini kan gak begitu kelihatannya ya warnanya gitu jadi cari kualitas unggul gimana? satu karena warna ya dari sortiran awal itu waktu dia masih baby sekitar berapa cm itu itu udah terlihat kalau memang dia dari awal sudah terlihat bahwa ini calon yang terbaik gitu dia akan memilihatkan kualitasnya dari berapa cm nya itu oke dari itu akan disortir dikisahin dari anak-anak yang lain nah kalau kita belinya bukan di dalam akuadu kalau di dalam akuadu jelas ya warna itu dulu keluar tapi kalau belinya kita kan ada yang jualnya karena plastik gitu ya kayak di tempat kita favorit disana dan disana ya ada yang udah di dalam itu kebedaannya gimana? kelihatan belum sih? sebenarnya gimana ya kalau itu memang gak bisa kelihatan ya karena masih dalam satu masih royokan yang kita belinya ya masih berkumpul gitu itu memang harus dipisah harus di karantina lagi untuk melihat kualitas yang benar-benar dia akan keluar biasanya setelah di karantina seperti ini kita pindah ke akuarium kita kasih treatment kasih pakan nanti dia akan kelihatan mana yang kira-kira dia akan keluar itu baru kita sortir lagi itu dari undusi warna ya tapi kalau segi bentuk apa sih kalau yang dicari dari bonsai itu yang dicari itu apa? bonsai itu karena satu dia unik ya unik ikannya kecil jenong terus warnanya kelihatan hemat tepat oke tadi bilang kecil paling gede itu segimana? biasanya itu dia sepenuh dari telapak oke jadi hanya segini 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 ya oke oke terus terus untuk jenongnya apakah bonsai kojion bonsai kojion itu akan jenong juga misalnya bomber 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 apa itu? bomber bomber apa bomber? jadi setelah gue udah bilang kecil jenong kecil jenong jadi ada beberapa yang video itu lokat kecil bonsai tapi kepala nya itu tapi seperti kepala pada badannya sendiri itu gak susah itu biasanya kalau udah kayak gitu perawatan perawatannya suapin makan ya Allah oke itu selera ya kalau saya sih orang yang mau siapin ikan hehehe balik lagi ee ban jadi selera itu ikannya mau diarahin kemana tapi mungkin kah dari ikan yang tidak berkualitas dari warna ya kalau kita beli di pasar bisa jadi ikan berkualitas dengan makanan atau gimana bisa ya kita tinggal ngasih makanan-makanan yang nutrisinya tinggi ya nutrisinya tinggi tapi tidak berlebihan itu hanya untuk memancing gennya dia berkuat kalau memang kita belinya keroyokan satu kantong isi berapa kita berkuat dulu nanti kita lihat kekembangannya selama paling cepat itu 10 hari dia akan terlihat mana sekiranya memang ini berkualitas baru dipisahin lagi ya tapi kan gak mungkin kita belinya banyak tapi kalau gila lah kita menjadi negara keparo kan biasanya udah dikantongin plastik ya ini bagi orang yang mau coba kira-kira lohan bilang lah lohan bonsai coin gitu ciri-ciri apa sih yang mereka harus cari kalau untuk bonsai itu pertama bulet total ini bulet total bulet segitiga atau jenjaran genjang bulet ini bulet jadi bentuknya keseluruhan kurang lebih itu bulet bulet terus apa lagi yang kedua markingnya oke tanda item-item itu sama putiharanya pak oke jadi item-item putiharanya putiharanya itu yang putih-putih ilauan iya itu ngepul itu kan udah kelihatan kepalanya ada markingnya juga ada putiharanya udah mau ngepul cuman ini kurang kurang maksimal oke tapi itu bisa ngepul dari makanan masih bisa oke terus kalau itu yang putih-putih atau bulet-bulet kelau itu namanya murti ya kalau yang item itu nih ada namanya gak itu marking tanda aja sih ya itu biasanya kan orang jari tuh paling bagus itu markingnya tuh lurus dari kepala sampai ke belakang nah emang tamatan itu sekitar 63-6 spesies ikan Amerika Tengah ya itu semuanya orang ternal punya marking tengah gitu kecuali si medas jadi cari yang masih ada market marking marketing ya marking hitam marketing mah jualan marking hitam di tengahnya apa lagi mas ya itu aja sih sebenernya kalau itu satu lagi bonsai ini adalah kelahiran yang catat genetik atau paling jarang mungkin dari sekian ratusan ekor ke telur dia tidak semua akan jadi normal nah biasanya bonsai yang itu biasanya suka disimpan karena satu karena langka oke jadi tidak semuanya normal dan tidak semua bagus kalau sudah langka kayak gini tinggal perawatan aja karena dia punya cluster sendiri loh kalau bonsai itu tidak hanya satu kecil satu gelok gitu dan siripnya apa tulang ekornya tidak melipat apa itu sama berlaku pada bonsai dan bonsai semua lorak berlaku sama nah jadi gitu guys kalau emang beli di pasaran yang ya agak doji ya tapi murah meriah tapi mau yang bagus tidaknya kita harus menguangkan waktu sejenak untuk melihat secara detail ya jadi mukanya bibirnya gak mencong kemudian makinya kan walaupun di kapang basik itu abu-abu kelihatan makinya sedikit ya iya kemudian ada sedikit-dikit merah di ekornya ya itu balik lagi stress tapi udah kelihatan ada merahnya itu bagus kemudian siripnya jangan ada pecah itu ngaruh gak? ngaruh siripnya jangan ada yang pecah mulus kemudian satu sampai sepuluh menurut itu kualitas lohan ini ini gimana? tujuh tujuh men tujuh kenapa kenapa tujuh kenapa bukan lima atau sembilan atau satu gitu pertama kita bikin seteng dulu yang punya enggak 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 saya butuhnya jujur jujur ya jujur ini markingnya pertama kita dari markingnya ya pak dari mata sampai ke ekor ini dia lurus walaupun ada sedikit pecah ya tapi dia paling enggak sudah mendekati beberapa persen dari belakang sampai ke itu terus yang kedua di atas kepalanya ini ini sudah terlihat mutiara-mutiaranya hanya saja ini kan proses nih pak proses untuk pembelian pakan supaya warnanya semakin keluar yang kedua markingnya semakin tinggi mutiara semakin terang oke gitu dan ini sudah ada di sini dan angka tujuh itu bisa berubah jadi angka sembilan pak oke nah ini saya proses saya penggemar ikan sirip-sirip panjang ini itu filamen atau sirip eksten perpanjangan siripnya itu bisa lebih panjang lagi bisa bisa bahkan lebih besar apa ekornya siripnya daripada ikannya sendiri oh iya iya wah itu seru-seru saya harus bikin itu gimana itu dari makanan lagi atau harus dikasih arus atau gimana tuh itu bisa arus bisa dari makanan oke saya gak bisa ini karena saya juga pernah punya ikan seperti ini bonsai juga itu ekornya itu panjang sampai dia ngelipat wih oke iya akhirnya ada temannya tertarik gimana ya pak itu dengan harga yang spesial nah jadi gitu teman-teman itu tentang bonsai ini sebogel yaa yaa gila yang tujuh angka lucu emang lucu sih dan saya sebenarnya bukan penggemar flohan tapi dikit-dikit tertarik sama si cucu ini jadi kita mulai diketahui oke itu yang yang megang kamer langsung tepuk ke dadah menekal oke nilai tujuh men oke sekian dari saya nanti kita bahas lagi ada satu lagi lohan yang ada di dunia tawar ini kita lihat seperti apa stay tune jangan lupa subscribe, like, dan komen di dunia tawar dan Isma Pagas nah disini masih bersama saudara kita ini Bang Isma dari Isma 14 youtube channelnya jangan lupa dikulip sebesar dan like kita masih pembahasan tentang lohan atau flowerhorn kita disini ada salah satu koleksi taman mini yaitu flowerhorn flowerhorn atau lohan golden base atau GB GB ya lohan GB yaitu singkatan golden base kalau bahasa Indonesia emas dasar ya emas yang dibawah enggak ini lah jadi ini sudah lama disini ternyata sebelumnya itu ada di karantina berapa lama saya belum korek-korek lagi tapi sudah ada di display selama 4 bulan nah gini mas Isma menurut mas Isma ini ikannya gimana nih ini ada kalau saya menurut saya ini ikan maksimal yang sudah besar ini ya ikan maksimal besar tapi ada cenderung warnanya kurang ini pak kurang terang gitu oke mungkin kita bahas warna entah tapi dari fisik bentuknya gimana sehat normal ini pak cidatnya jenongnya masih gini iya karena ini gak maksimal cuman ini udah termasuk kategori yang sehat pak oke sekarang kita bahas tentang warna ini kenapa mas warnanya tapi ini agak sedikit warna sedikit pucat gitu pak ini kira-kira faktornya apa ya pak cenderung warnanya bukan red tapi peach iya beige oke mungkin dari faktor makanannya ya misalnya kita disini ikannya kan memang kebutuhan gizinya terpenuhi tapi untuk untuk mengeluarkan warna ini itu tidak sampai situ yang penting sehat dulu dah warna mungkin itu dari makanan tapi dengan pemberian makanan apakah bisa dicerahkan lagi bisa karena memang dari beberapa yang kita pernah datang kita pernah kanya memang 90% itu faktornya adalah dari pakan pakan iya karena faktor ada yang bilang ada yang bilang katanya itu dari substrat kalau substratnya hitam warnanya gak luar kalau substratnya warna-warni warnanya luar apa hubungannya cenderung kalau warna itu sebenarnya bagusnya bening sih pak karena rata-rata yang saya perhatiin dari pihak breathing atau yang biasa yang sudah terjun breathing segala macam rata-rata semuanya dasarnya adalah bening atau tidak ada substrat sama sekali iya oke kalau di sini memang dikasih substrat supaya ini sebagai estetikanya tergantung bukan parian estetika di dalam dunia antar war ini harus ada unsur alami walaupun ini ikannya ikan buatan manusia ya soalnya kayak campur sekitar 3-6 spesies ikan dari Amerika Tengah kejadian lohan komak ini kalau saya kurang agak skeptik ya kalau itu harus bening banyak itu bukan kalau yang misalnya itu dengan tidak adanya substrat itu di boostnya dengan makanan nah itu dia karena ternyata memang ada ikan yang itu untuk ngaruh pak begitu secara psikologisnya ngaruh dia karena ikan itu kan memang kalau untuk lohan satu dia tempat kecil ketinggian air itu mempengaruhi bentuk tubuhnya juga karena ada yang bilang kalau tempatnya kecil wadanya kecil ikan itu cenderung melambat pembesarannya terus memancing untuk ada genungnya tinggi itu menggunakan ketinggian air nah untuk menjaga kesehatan tubuh heater ya itu menggunakan heater karena memang lohan itu tubuh cenderung itu suka yang dikepatkan sedikit pahat itu temperaturnya itu berapa 28 sampai 30 28 sampai 30 ini sudah 28 28 ini sudah 28 ya aku kasih ini ini oke selain warna apakah ini bisa dinyatkan sehat sehat pak ini sehat tegaskan lagi saya bukan ahli lohan ya tapi saya mengenal beberapa jenis ikan kalau ikan itu warna terpengaruh dengan suflat ya itu sangat pengaruh banget soalnya yang mengintai mereka bukan dari something tapi juga dari atas itu burung jadi semakin gelap dasarnya semakin menggelapkan badannya dan jenis-jenis kalau di kedalaman ya warna apa kalau di laut ya ini kalau teori laut kalau makin dalam warna yang cepat hilang itu adalah merah jadi berubah jadi hitam oke ya itu pembahasan tingkat tentang warna ya ini aja kita buktikan sama-sama ini ikan ini dengan mas Isma juga kita shoot kita akan beri ikan ini pakan berkualitas bagus untuk menaikkan warnanya ya apakah itu pengaruh pada kulitnya dan warnanya atau sama sekali enggak kan katanya kalau emang walaupun dikasih kumpang tapi subscribe-nya itu tidak bening tidak akan keluar jadi sebulan kemudian nanti kita akan bikin video lagi lihat perbuahan ini lagi si satu ini si golden golden oke jadi stay tune ya jangan lupa subscribe Isma 4kelas dunia air tawar dan serangga dunia air tawar dan serangga like dan komen dan selalu share kita mengenali mencintai dan lestarikan biota dan serangga asli indonesia cek saru lúc selamat menikmati